Rona Bahagia Tengah melingkupi pasangan selebriti Usi Sulis Tiawati dan Juka Andika Pratama. Kemarin Sabtu 8 April 2017, bertempat di kediaman pribadinya, Usi dan Andika menggelar akikah putri keempat mereka, Sheva Elmira Lorenia. Mereka memang sengaja menggelar akikah putri bungsum mereka pada hari Sabtu kemarin, dengan alasan agar semua keluarga dan juga para sahabat dapat turut serta hadir di hari bahagia tersebut. Alhamdulillah kita hari ini ada tas yang kurang akikah putri kita yang keempat, Sheva, yang tepat umurnya 36 hari. Kita pilih hari ini untuk melaksanakan akikah. Sebenarnya potong kambingnya sudah kita lakuin hampir seminggu yang lalu ya. Cuma acara syukurannya kita pilih hari ini karena biar semua, saudara, keluarga, sahabat, semuanya bisa datang, bisa kumpul, emang sengaja dibikin di weekend. Dalam mempersiapkan akikah sang anak, Usi dan Andika tidak mengalami kesulitan. Pasangan yang menikah pada tanggal 21 Januari 2012 ini, sepekat menyerahkan semua persiapan kepada organizer, mulai dari detail ornamen hingga penataan dekorasi dan meja. Mereka pun mengaku bahwa tidak ada konsep-konsep tertentu untuk acara akikah kali ini. Namun Usi tetap meminta nuansa ungu dan putih dalam konsep acaranya tersebut. Persiapan, seminggu lebih lah. Sebenarnya kemarin itu antara bikin apa enggak ya, bikin apa enggak ya akikah gitu. Karena kemarin kan baru syukuran bina rumah, terus tujuh bulanan, terus ini aduh akikah lagi, cuman yaudahlah masa yang tiga anak semua dibikin syukuran, masa yang ini enggak gitu, makanya yaudahlah kita bikin sederhana aja di rumah gitu. Seperti kakak-kakaknya yang lain. Gak ada konsep sih, cuman memang aku serahin aja semuanya sama orang dekor, pengennya perempuan gitu. Kalau ungu kan memang anak suka anak aku, makanya tendanya ada ungunya, eh apa, mejanya ada ungunya. Kalau tenda semua aku minta putih karena kan akikah itu identik dengan putih gitu kan, biar katanya jadi bersih aja gitu. Memiliki bayi mungil yang baru saja lahir pada tanggal 4 Maret 2017 silam, tentu membuat perhatian Usi dan Andika sedikit lebih tercurahkan untuk si bungsu. Namun ternyata, hal ini tak membuat ketiga kakaknya menjadi merasa cemburu. Seakan mengerti lelahnya kondisi ibunda tercinta, Amalia, Shafa dan juga Elea, terus membantu Usi mengurus adik bayi mereka, mulai dari menyiapkan pakaian hingga mengganti popok. Cemburu gak ada sih sama sekali, gak ada. Cuman memang itu sih pintar-pintarnya kita juga buat ngebaginya kan, walaupun gak cemburu kan takutnya namanya anak, makanya kita harus lebih perhatian ke yang gede-gedenya juga gitu. Pintar-pintarnya orang tuanya. Oh, Elea sih. Kakak-kakaknya semua berebutan. Elea itu punya tugas khusus yang gak boleh diganggu-gugat sama orang lain. Nambilin kapas, diapers, sama air buat cebo. Nah, itu udah pasti. Iya, kalau pipis pokoknya gak boleh ada yang buka. Gak ada yang boleh buka diapers kotornya. Harus dia, terus kalau misalnya diapersnya habis di tempat stok, harus dia yang bersih, apa yang nambahin. Gak boleh mbak. Jadi dia, itu tugasnya dia. Kalau arah Amel jagain ya, pokok gitu. Udah gak sabar mau gendom malah Amel ya, bilang jangan lu gak boleh gendom dulu. Meskipun telah memiliki empat anak, Usita menampik bahwa dirinya tetap mengalami baby blues. Terkadang ia sempat merasa stres di kalam malam hari menjelang. Tak tanggung-tanggung, ia bahkan sampai menangis. Hingga harus membangunkan Andika untuk menolongnya mengurus anak. Malam begitu, mungkin memang rutinitasnya dia masih begitu kali ya, masih kebalik ya, jadi yaudah sabar-sabar aja lah. Tapi kalau siang mau denger suara orang rame begini, mau digini-gini, gak bangun. Itu kayak tadi Alhamdulillah. Cuma kalau malam, waduh, belok banget, melek banget. Dan yang nemenin, ya. Uuuuh. Sudirin sendiri, kan? Sudirin. Habis, yang ngebangunin dia juga sebenarnya, dia itu cuma pengen, apa, nyusu kan. Dikasih botol susu ini, asihnya kan udah dipompa, dikasih botol susu. Abis. Tapi tetep aja nyari. Hah, kok lagi nyari, nyari, iya, nyari pabriknya. Yaudah, akhirnya, ngebangunin dia juga kalau udah terpaksa banget. Kalau aku udah bener-bener udah, udah putus asa, aku udah ngantum banget, baru bangunin. Berapa kali sih ya, pernah ya, aku bangunin dia tuh pernah. Sampai nangis-nangis aku pernah. Saking aku stresnya, gak tau harus apa, aku nangis gitu kan. Terus dia bangun, akhirnya digendong-gendong sama dia. Hari Sabtu 8 April kemarin, nampaknya tak hanya menjadi hari yang membahagiakan bagi pasangan Usi dan Andika. Kebahagiaan juga turut dirasakan oleh mantan personil duo Titu, Tika Ramlan dan sang suami Aji. Tepat di hari Sabtu malam kemarin, mereka dikarunui anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan. Ditemui oleh tim insert di salah satu rumah sakit di Bilangan Jakarta, Aji mengakui bahwa proses kelahiran anak ketiganya kali ini lebih cepat dari yang direncanakan. Alhamdulillah sih kemarin proses operasinya, Alhamdulillah lancar. Sempat deg-degan walaupun ini anak yang ketiga, karena sebenarnya kemarin sempat direncanakannya, bukan hari Jumat kemarin, tapi tanggal 10 hari Senin. Kita sama dokter udah bikin schedule untuk tanggal 10. Tadinya kan mau disatuin sama ulang tahunnya Atta, tanggal 10 kan, sama anak kedua aku. Cuman ternyata memang Allah udah kasih jalan, harusnya kemarin Jumat lahirnya gitu. Aji menceritakan bahwa Tika melahirkan secara sesar. Lantaran sudah mengalami rasa sakit di bagian perutnya. Dan setelah melalui proses persalinan yang cukup singkat, akhirnya bayi mungil mereka hadir di dunia dengan selamat. Proses operasinya itu cuma kurang lebih sekitar setengah jam. Gak sampai satu jam, karena aku ngeliat jam di kamar operasi kan sekitar jam 21.10, itu selesai semua 21.45 lah. Jadi ya setengah jam lah. Beratnya 2,8 kilo, panjangnya lupa. Kelahiran anak ketiganya kali ini diakui Aji merupakan hal yang spesial. Pasalnya, dua anak Aji dan Tika yang sebelumnya, Arka dan Atta lah berjenis kelamin laki-laki. Begitu senangnya mendapat anak perempuan, Tika pun langsung menyiapkan nama pilihan untuk sang anak dari jauh-jauh hari. Baby-nya namanya Kaira Sabiara Harso. Artinya yang tahu Tika. Aku, iya, aku taunya aja namanya itu baru semalam. Iya, pas di ruang Pak Sitik, ini namanya mau kamu kasih nama siapa. Soalnya kan aku, apa ya. Jadi gini, aku masih agak, masih agak belum yakin ini perempuan atau laki. Walaupun waktu sempat USG, dokter udah bilang bahwa ini sepertinya perempuan. Kalau ngeliat di USG-nya perempuan. Cuman, aku gak berani ngasih nama dulu gitu sebenernya. Cuman Tika udah, kayaknya udah ancang-ancang dia mau kasih nama itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.